Menghitung kapasitas dalamnya Kalau tadi, volume tadi adalah volume materialnya Jadi digali berapa Ketemu dengan surface, lalu selesai digali Ditimbun berapa, nah total dari bahannya ini Gali timbunnya berapa Nah bagaimana kalau kita ngitung Misalnya ada, katakanlah bahan kita Bahan cairan gitu, saya punya elevasi Di sini, berapa sih total isinya gitu Atau mungkin dumpside dengan Kayak baktruk Misalnya lurus atau lokasinya datar Di atas, berapakah volumenya Seperti itu ya Cara menghitungnya, sangat mudah sekali Pertama, kita tentukan Mana titik tertinggi, kalau dari gambar Ini kan titik tertinggi, posisinya yang di flat ini Di flat ini kan Oke, nah dari sini Kita ekstraksi, mau di level berapa Kita mencoba, ini lahannya, lahan berapa Lahan Surface properties Ini lahan 4 ya Nah, masing-masing kontrol ini Mempunyai elevasi Untuk mengeceknya, kita tinggal Ketik saja ID Lalu klik saja Nah, ini ada 476 Berarti, kalau di sini kita bisa cek di sini Di sini 479, kita cek di sini Terserah kita mau di cek di mana Misalnya saya mau ngecek di elevasi ini Nah, kita bisa ekstrak dulu From surface Lalu ekstrak object Nah, ekstrak object Ini major dan minor Kita bisa custom Per berapa kita mau Misalnya Kita majornya saja Berarti Ini Hanya majornya saja yang terekstraksi Oke Maka ini sudah ada garis Yang jadi polyline Di luar kontur tadi Nah, seperti ini Ini adalah garis polyline Kalau saya select similar Ini, ini, ini Saya object viewer Nah, ini adalah garis yang sudah dipisahkan dari konturnya tadi Yaitu garis Berupa garis polyline Gitu Misalnya yang saya pakai Cuma satu Di sini Yang lainnya saya buang Dengan cara Ketik CH Saya ganti Layernya Menjadi Layer lain Misalnya Asal pilih saja Lalu warnanya Sudah otomatis berubah Warna kuning ya Oke Lalu sisanya Klik di sini Klik kanan Select similar Nah, dia Bisa dihapus Jika kita hanya Butuh satu saja Berarti ini kan Sudah terpisah Lalu di sini ada Elevasi 465 Bagaimana cara menghitungnya Sama persis dengan Adi surface lahan Jadi, kita buat dulu Surface-nya Great surface Namanya Elevasi 465 Lahan 4 Nah, hati-hati Kalau kita sudah Mempunyai banyak Site seperti ini Karena nanti harus Sangat detail Mana jalan Mana posisi Site 1, Site 2, Site 3 Dan sebagainya Nah, ketika kita Menambah pekerjaan detail Di dalamnya Maka kita butuh Lebih banyak Nama yang spesifik Oke, sekarang Saya besarkan Di sini Saya geser Ke sebelah kanan Ini tadi namanya Elevasi 465 Lahan 4 ya Lalu saya klik Di sini Lalu saya klik Di definition Lalu brickline Saja Lalu add Lalu oke Setelah oke Saya pilih yang Tadi sudah saya Ekstraksi Lalu enter Nah, sekarang ini Sudah menjadi Surface Nah, berikutnya Tinggal kita hitung Volume Dengan memperbandingkan Antara rencana ini Versus ini Lalu klik Object-nya Create surface Ini tin volume Volume surface Sama dengan tadi Volume Isi Lahan 4 Pada Elevasi 465 Saya buat lengkap Misalnya Ininya Sama Base-nya Bukan tanah existing Tapi Lahan rencana 4 Lalu Pembandingnya adalah Comparison Pembandingnya adalah Pada Posisi Elevasi 665 Lahan 4 Nah, nanti kalau sudah banyak Bisa-bisa jadi Bingung Harus Benar-benar Hati-hati Nah, ini yang akan kita hitung Nah, kita lihat Sebelum kita Membuat Volumenya Kita harus membuat Boundary juga Saya cek Karena kalau tidak Nanti dia akan Lari seperti ini Nah, ini ciri khas Dari Sipil 3D Jika dia Terdapat lahan yang terdekat Dia akan Mengkoneksikan Seperti ini Sebelum saya Perbaiki Volumenya Saya cek dulu Surface-nya Ini saya matikan dulu Saya matikan dulu Ini Road Display Saya hidupkan yang Lahannya dulu Untuk memastikan Apakah Contour-nya Sudah benar Atau belum Contour Entry Angle Seperti ini Nah, ini berarti Contour-nya Masih Belum mengikuti Boundary Dari Yang tadi Warna kuning tadi Dia masih Bikin sendiri Seperti ini Nah, maka dia Volumenya tidak Presisi Lalu Klik kanan Display order Send to back Setelah send to back Nah, kita akses Warnanya tadi Warna kuning Bukan Breaklay-nya saja Kita update-kan dengan Boundary add Lalu Kita Oke Kita klik Warna kuningnya Klik Maka dia Akan tertutup Hanya Boundary-nya Sesuai Dan Kita mau Nah, seperti ini Sekarang sudah Presisi Nah, kita lihat Apakah dengan Reveal Itu dia Otomatis Yang ini saya matikan Jadi Mati hidup Contour Sudah Tidak perlu Dicari-cari Harus Sudah hafal ya Karena ini akan Sangat sering Sekali kita pakai Dan kita akses Reveal dulu Setelah Reveal dulu Lalu kita buat Surface-nya Elevation bending Boleh Contour entry Anulasi Boleh Oke Nah, sekarang Sudah Presisi Di situ Untuk melihat Volumenya Surface properties Sama dengan tadi Lalu Statistic Volume Nah, sekarang Kita lihat Cut-nya 0 Jadi isinya Fill 2 Nah, gitu Cara menghitung Kapasitas Dari dalamnya Jadi objeknya Kita ekstra Lalu kita punya Acuan elevasi Dari elevasi Kita jadikan Surface atas Baru dikombinasi Sebenarnya ini Mengulang dari Surface perencanaan Lahan tadi Cuman bedanya Ini mempunyai Acuan bangunan Dari lahan 4 Kira-kira Seperti itu ya